Pemirsa Kreator, selamat berjumpa kembali. Ini tayangan PT Kreator untuk pemirsa semuanya. Pos pengamanan daerah rawan di Papua diberondong peluru KKB dan di Mimika, pelaku penembakan tetap akan kami cari. Pemirsa Kreator, penembakan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata KKB di pos pengamanan daerah rawan. Pemirsa Pemirsa, di Mimika, Papua, kini sedang tak penyelidikan. Pemirsa dan DEM 17 Ulu, Mimika, Letkol, Pio, L. Nenggolan, menyebut hal ini bukan penyerangan namun penembakan. Yang terjadi ini penembakan, bukan penyerangan, kata Pio, seperti yang diikuti dari Kompas.com Selasa 10 Maret 2020. Pemirsa, Pio mengatakan, jajaranya masih menyelidiki insiden penembakan terhadap pos pengamanan. Pemirsa, ia belum bisa memastikan kelompok bersenjata mana yang mendalangi penembakan tersebut. Untuk kelompok mana yang melakukan penembakan di Jila, ini masih dalam tahap penyelidikan. Kami belum bisa memastikan hal itu. Yang jelas, pemirsa, pelaku penembakan tak akan kami cari hujannya. Pemirsa, pasca insiden penembakan itu, Pio memastikan tidak akan ada penambahan pasukan secara khusus di Jila. Pemirsa, TNI menyebut sejumlah daerah yang dianggap rawan di Mimika, yaitu Jida, Jida, Agi Muga, Singa, dan Arwan Pnok. Pemirsa, sebelum diberitakan kelompok kriminal bersenjata KKB menembaki koramil Jila Pimika. Papua pada Senin, 9 Maret 2020, Dinihari. Pemirsa, akibat peristiwa ini, satu anggota koramil Jila Serka telah ongit bugut setelah terkena rokosep amunisi di telinga bagian kiri. Pemirsa, Serka la ongit pun dievakuasi menuju kota Timika menggunakan helikopter milik TNI, tapi nyawa Serka la ongit tak tertolong. Demikian, pemirsa kreator. Terima kasih telah menonton!